Seorang publik figur memang mempunyai ceri khasnya masing-masing ya, dari mulai gaya pakaian, gaya rambut, ataupun yang lainnya. Tapi ada juga nih guys, publik-publik figur terkenal yang mempunyai topeng sebagai ceri khasnya. Nah, kali ini Dijani Pinat mau bahas publik figur dunia yang menyembunyikan identitasnya di balik topeng. Hmm, siapa aja ya itu? Yuk deh, langsung aja kita tonton! Eits, tapi sebelum kita lanjutkan, diklik dulu yuk tombol subscribe-nya di bawah bagi kamu yang belum, biar gak ketinggalan info menarik dari Dijani Pinat. El Santo Guys, apa kamu tahu pegulat misterius asal Meksiko ini? Iyalah Rodolfo Guzman Huerta atau yang lebih dikenal dengan nama El Santo yang selama 50 tahun karirnya menggunakan topeng saat di area ring ataupun di luar pertandingan. Nah, dilansir dari VintageNews.com, El Santo merupakan pegulat yang sangat dicintai dan menjadi simbol bagi Meksiko. Sejak awal debutnya pada tahun 1932, El Santo selalu tampil lengkap dengan topeng silver yang tidak pernah dilepasnya. Ia menggunakan topeng itu kemanapun ia pergi. Topengnya didesain khusus dengan lubang di area mulut yang membuat ia tetap bisa makan tanpa melepas topeng itu. Orang-orang gak tahu seperti apa wajahnya, termasuk kru dan kolaboratornya. Bahkan guys, saat ia mengharuskan melakukan penerbangan dengan kru-nya, ia akan memesan penerbangan yang berbeda. Gak cuma itu aja, karakternya yang ikonik itu bahkan dijadikan tokoh protagonis dalam serial komik dan membintangnya lebih dari 50 film. Tapi pada tahun 1982, El Santo menyatakan pensiun dari dunia gulat. Hingga pada saat diundang di salah satu stasiun TV di sebuah acara talkshow, El Santo akhirnya melepas topengnya untuk pertama kali dalam karirnya guys. Tentu aja itu menjadi momen emosional banget bagi penggemar bahkan seluruh Meksiko ya. Tapi sayangnya, tepat setelah 10 hari ia melepas topengnya, berita duka datang menyatakan bahwa El Santo meninggal dunia karena serangan jantung. Pemakamannya menjadi salah satu yang terbesar dan paling banyak dihadiri dalam sejarah di Meksiko. Val Valentino Mungkin kamu udah gak asing dengan pesulap yang satu ini ya guys. Hmm, tepatnya membongkar trik sulap. Iyalah Val Valentino, seorang pesulap bertopeng yang meraih ketenaran dengan membintangnya acara khusus di Fox Television tentang membongkar berbagai rahasia atau trik sulap yang digunakan pesulap lainnya. Valentino menggunakan nama panggung Meks Majixion bahkan sejak tahun 1998. Tapi, ia hanya menggunakan topengnya saat melakukan aksinya di atas panggung aja kok. Meskipun begitu, gak banyak orang yang tahu wajah asli si pesulap bertopeng ini yang sebenarnya. Nah, inilah guys wajah di balik topeng itu. Jadi awalnya, Valentino pertama kali tampil di TV Fox di Las Vegas. Valentino pun menandatangani kontrak untuk melakukan syuting dan berjanji bahwa ia akan mengungkapkan rahasia sulap ilusi tua. Tapi, seiring program ditayangkan, banyak ilusi dan trik sulap yang diungkap olehnya. Dan hal ini tentunya memicu kontroversi karena banyak pesulap lain yang merasa dirugikan. Meskipun begitu, menurut Valentino, apa yang ia lakukan adalah memperluas ketertarikan pada sulat membantu menciptakan generasi baru pesulap muda dan menantang para pesulap mapan untuk menjadi lebih baik dalam keahlian mereka. Hmm, kalau menurut kamu gimana? Marshmallow Kalau publik figur yang satu ini pasti kamu udah tahu dong guys. Yups, iyalah DJ Marshmallow yang lengkap dengan topeng ember putihnya. Awal gebutnya Marshmallow pada tahun 2015 lalu dan hingga saat ini yang belum diketahui pasti identitasnya. Marshmallow juga tidak pernah ketahuan membuka topengnya di depan publik. Meskipun begitu, banyak publik yang menduga bahwa ia adalah Chris Comstock yang juga dikenal sebagai .com karena mereka berdua memiliki kemiripan nama awal, ulang tahun, tato, serta gaya bermusik. Gak cuma itu aja guys. Beberapa waktu lalu, Marshmallow sempat mengecoh banyak orang saat tampil di iHeart Radio MMVA. Ketika namanya dipanggil sebagai pemenang, seorang seperti Marshmallow yang memakai topeng ember putih ini naik ke panggung dan ia pun kemudian membuka topengnya. Presenter dan penonton pun kaget sekaligus histeris begitu mereka melihat wajah di balik topeng itu ialah penyanyi Sean Nendes. Hehehe, ketipu deh. Nah, ada lagi nih guys. Dari channel resmi Youtube-nya, Marshmallow sempat mengunggah videonya saat konser dan membuka topengnya. Tapi saat dibuka yang terlihat adalah Visto yang juga seorang DJ dan produser kamen asal Belanda. Tentu aja para penonton gak kaget dan gak percaya kalau itu adalah Marshmallow yang asli. Duh, kira-kira siapa ya guys di balik topeng DJ Marshmallow? Nih guys, itulah para publik figur yang menggunakan topeng. Menurut kamu siapa nih yang paling mencengankan? Komen ya! Dan jangan lupa loh untuk like dan share. Thank you! Terima kasih sudah menonton!